Cita-cita dia ketika mau jadi pilot itu hanya karena ada sebuah gantule yang tersasar di Wono Kiri. Kemudian dia punya cita-cita, oh ada yang bisa terbang. Dan dia mencari tahu bisa sampai dicurur. Terima kasih. Sebelum kita interview, kita izin dilepas bentar nih, maskernya tadi udah melewati protokol kesehatan nih. Masuk ke sini pun juga semua, dicek semua itu. Demikian ketat ya? Iya, karena kita takut terkena COVID. Jangan sampai lah terkena COVID. Sehat, sehat, sehat. Betul, betul. Baik, Kak. 36 tahun di dunia aviasi dan 22 tahun itu terbang di luar negeri. Itu gimana ceritanya, Kak? Agak susah menceritakan dari awal ya. Kita kembali ke tahun 98. Kita kan dulu pernah di Sempati bareng-bareng. Betul, betul, Kak Ben. Lulusan PT Sempati. Sempati RGB. Wow. Ketika kita, atau ketika Sempati Ambruk, kita semua berusaha untuk mencari pekerjaan. Saya ingat, mungkin kita 300 orang. Ya, hampir totalnya. 300 orang bersama-sama mencari pekerjaan di beberapa airline di Indonesia. Nah, saya termasuk orang yang tidak mau sikut-sikutan, apalagi sikat-sikatan sama saudara-saudara saya Sempati R. Jadi, saya hanya mengirimkan aplikasi, apa namanya, lamaran seadanya. Sehingga saya tidak pernah dipanggil. Tapi, ada yang menolong saya. Itu bulan Mei, kalau tidak salah, kita di PHK ya. Wow. Memang kondisi Krismon nih, KP waktu itu ya? Krismon tahun 1998, saya harus mencari solusi. Yang pertama saya lakukan adalah, mungkin ini juga ada baiknya ya, disampaikan. Bahwa kita sudah memiliki pengalaman kehilangan pekerjaan di tahun 1998. Dan, teman-teman saya di Emirates, teman-teman saya yang ada di Singapura, atau di Korea, itu juga baru mengalami tahun 2020. Itu, pada saat kehilangan pekerjaan ini ya. Saya ingat, 1998, saya masih umur 37. Terus, kehilangan pekerjaan, Saya pulang, saya bilang, saya melakukan rapat, Mas. Sama anak saya waktu itu, Mas Adit itu masih umur 8 tahun, adik Andin itu umur 5 tahun, kami rapat. Padahal sama anak kecil, rapat. Saya bilang sama mereka, sama istri saya tentu, Ini Bapak kehilangan pekerjaan. Ini depositonya Bapak, Ini tabungannya Bapak, Ini, apa, Sertifikat tanahnya Bapak, Saya cerita semua, Bahwa kita cuma punya ini, Dan kita tidak punya pekerjaan, Bapak belum punya pekerjaan lagi. Kalau kita dengan gaya hidup yang sama, Dengan harta akut-akut saat itu, Mungkin cuma cukup hidup hanya untuk 6 bulan. Jadi, opsinya adalah, Kita harus mengurangi, Expensive, Kita harus mengurangi, Pengeluaran yang biasanya mungkin kita, Setiap minggu kita makan di luar 2 kali, Mungkin sekarang jadi mungkin sebulan sekali. Penurangan gaya hidup. Akibatnya, opsinya akhirnya, Rapat, Krisis, Pada malam itu, Kita putuskan, Kita akan mengurangi, Expensive. Kita sepakat, Untuk mengurangi gaya hidup, Supaya kita bisa, Bisa hidup lebih lama. Perhitungan saya, Waktu itu saya bisa hidup 2 tahun. Dengan harapan, Dalam waktu 2 tahun itu, Saya bisa mendapatkan pekerjaan. Sudah membaik lagi. Tapi nyatanya kan, Di dalam negeri sendiri kan, Susit. That's it. Itu lagi. Sekali lagi, Saya tidak mau sikut-sikutan, Tidak mau sikat-sikatan. Alhamdulillah. Itu bulan Mei, Mas. Bulan Juli, Itu saya di telpon, Masih ingat gak? John Bilsma. Oke. Captain John. Patriot yang terjadi sempatian waktu itu ya, Kevin? John Bilsma itu, Pilot Belanda. Saya, Bersama-sama beliau, Saya kaptennya, Beliau kopilotnya, Kemudian, Dia jadi kapten, Saya kapten, Kita berkawan. Kebetulan, Jemputannya sama, Bareng, Saya di Jinere, Dia di Cipete, Wisma Subut. Karena kumpulannya itu, Teman-teman Wisma Subut, Jadi sangat Jawa nih. Bahkan, Saya memanggil, John Bilsma itu, Mas Jono. Karena, Karena dia udah bisa bahasa Jawa. Oh, bisa bahasa Jawa. Mas Jono ini yang mau nolong saya. Pada saat sebelum, Krismon 98, Dia sudah keluar dari, Kerja di, Formosa Airline. Langsung, Dia telpon saya, Mas Adi, Formosa di Taiwan gitu? Di Taiwan, Taipei. Taipei. Mas Adi, Mau terbang, Sama saya, Dia disana udah jadi, Isukpur, Jack Pilot, Semua, You name it. Dia udah jadi orang besar disana. Jadi ya, Karena perkawanan lah, Dia memanggil saya. Akhirnya saya kerja di, Formosa itu, Bulan September. Udah. Jadi saya bekerja di luar negeri, Bukan karena saya, Dari awal pengen bekerja di luar negeri, Tetapi, Situasi yang, Mengharuskan saya, Harus mengambil, Opsi untuk kerja di luar negeri. Itu pun saya rapat dulu, Sama anak, Sama istri saya. Saya bilang, Ini sekarang, Papa dapat penawaran pekerjaan, Di luar negeri, Persoalannya di luar negeri. Papa gak bisa pulang tiap bulan. Eh, Maksudnya, Gak bisa pulang, Sering seperti, Waktu kerja. Bisa disana. Dan Papa hanya punya, Waktu, Home leave istilahnya. Home leave nya itu, Sama lima hari. Satu bulan itu lima hari. Jadi lima hari itu, Kalau kita, Ambil satu hari, Perjalanan kemari, Balik lagi, Kesana satu hari, Total sebenarnya, Cuma tiga hari. Seseat tiga hari di Indonesia. Di Indonesia. Dan itu, Tidak gampang. Tidak gampang, Apalagi, Seperti saya bilang tadi, Saya masih umur 37. Masih butuh, Butuhnya dekat dengan istri. Dan anak-anak saya juga, Itu kan kecil ya, Precious time ya. Tapi, Opsi ini harus saya ambil, Karena tidak ada opsi di dalam negeri. Dan akibatnya, Ketika opsi ini sudah saya ambil, Saya disana sendiri, Tidak dikasih, Apa namanya, Tidak diberikan apartemen, Yang maksudnya, Kita tidak dikasih housing allowance, Tapi kita tinggal di domitory. Kayak mes. Sendiri. Dan di mes itu ada mungkin, 12 kamar. Itu saya sendiri, Pak. Di Kausung. Jauh. Dari Jakarta. Betul. Sendiri. Ya memang, Memang berat. Tetapi, Ketika, Menyadari bahwa itu, Hanya, Satu-satunya opsi, Untuk mendapatkan, Menapkai keluarga, Ya, Itu menguatkan saya. Mau telpon, Jaman saat itu, Belum ada, HP, Belum pakai, Apa namanya, WA, Belum pakai Skype, Belum, Aduh, Tidak gampang. Tidak gampang. Tapi, Ya Alhamdulillah, Karena, Berangkatnya adalah, Saya, Kehilangan pekerjaan, Dan saya harus menapkai, Keluarga saya, Dengan, Opsi yang sudah dipilih. Keputusan sudah diambil, The show must go on. Saya kuat, Sampai hari ini. Berapa lama, Di Formosa itu? Di Formosa sendiri, Itu, Dua tahun. Di Formosa itu, Dua tahun. 6 bulan kemudian, Karena kebutuhan, Pilot di sana, Saya, Need help lah. Minta, Teman yang masih, Atau ingin bekerja di luar negeri, Yang punya rating fokus 100, Saya ajak, Saya, Apa namanya, Ayo, 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 Kebetulan, Dapatlah, Kapten Koopsi, Senior saya, Kakak saya, Kapten Koopsi, Kemudian ada, Kapten Rayanto, Gerardus Rayanto. Beruntung, Saya, Ada, Kapten Gerardus, Rayanto ini, Karena beliulah, Yang mengenalkan saya, Bagaimana, Cara memasak, Sayur asem. Jadi, Dengan adanya, Kapten Koopsi, Kapten Rayanto, Kapten Koopsi, Itu membuat, Semakin kuatlah, Jadi, Dan, Pilot-pilot Indonesia, Ternyata, Sangat disayang, Sama, Teman-teman, Manajemen, Di Formosa, Karena, Kebetulan, Yang di manajemen, Formosa itu, Mungkin pernah dengar, Lukas, Kapten Lukas, Orang, Kapten Belanda pertama, Yang juga, Apa namanya, Membawa, Fokus Rastus, Bersempati. Jadi, Akhirnya, Ketemu, Orang-orang itu saja. Jadi, Intinya, Bahwa, Kalau ditanya, Kok, Bisa-bisanya, 22 tahun, Kerja di luar negeri, Saya, Nggak tahu, Semuanya, Kayaknya, Ndilalah, Ndilalah itu, Kersanenggo, Sediallah, Kita, Nggak tahu, Tahu-tahu, John Bilsma, Manggil, Dan, John Bilsma, Itu, Manggil, Ada, John Bilsma, Ada, Kapten, Lukas, Ada, Kapten, Lark, Itu juga, Bersama-sama. Jadi, Kenal semualah. Jadi, Kalau dihitung itu, Mungkin, 50-50, Ekspatriat, Jadi, Saya, Termasuk, Bule, Ekspatriatnya, Itu, 50%, National Ballotnya, 50%. Seneng, Mas. Walaupun, Terbangnya, Karena, Karena aturan di sana, Satu hari itu, Kita bisa landing, 7 kali. Memang, Tapi, Termasuk, International Ballot itu, Enggak, Yang, Kita cuma, Domestik, 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 Cuma, Kaosung, Taipei, Hualien, Kaosung, Sudah, KSG3 aja, Gitu. Itu, Sampai, 7 kali. Tapi, Kita, Disenengi, Sama, Pilot-Pilot, National Ballot mereka, Karena, Kita selalu, Memberikan, Mereka terbang. Gitu lah. Saya itu, Kalau terbang, Cuman, Sektor, Pertama, Sama, Sektor terakhir. Copy, Pilotnya aja, Ganti 2 kali. Jadi, Copy, Pilotnya, Cuman, Landing 3 kali, Sama, 4 kali, Kita, Landingnya, Tetap, 7 kali. Tapi, Saya, Cuman, Dikasih, Mereka, Ngasih saya. Sebenarnya, Saya juga bisa minta. Karena, Kebetulan, National Pilotnya, Mereka, Lebih senang, Menerbangkan, Pesawatnya sendiri, Daripada, CM2, Sebagai, Pilot, Monitoring. Sehingga, Ya, Kita disayang lah. Jadi, Berkawan sama mereka lah. Itu, Selama di sana, Kehidupan dengan keluarga, Bagaimana? Wow. Itu, Kalau boleh, Nangis, Saya nangis dulu, Mas. Sebelum cerita. Enggak, Menurut saya, Karena, Sekali lagi, Saya berangkat ke sana, Dengan keyakinan, Bahwa ini adalah, Keputusan bersama, Sehingga saya kuat. Kalau, Dengan keluarga, Yang paling berat adalah, Ini kan namanya, Saya berlaku, Sebagai, Long Distance Husband. Sama istri saya. Long Distance Father, Buat anak-anak saya. Long Distance Husband, Itu, Godaannya banyak. Demikian juga, Long Distance Wife, Itu juga, Godaannya banyak. Bukan saya saja yang, Godaannya banyak. Jangan-jangan, Saya juga menggoda. Godaannya banyak, Menggodaannya banyak, Akibatnya, Intinya begini, Kalau, Kalau kita mau kerja di luar, Dengan, Dengan cara seperti saya. Karena, Anak-anak sekarang, Sudah berbeda. Mereka bawa keluarga. Ya, Teman-teman yang sekarang itu, Kayak, Kapten Maudi. Iya kan? Dia bawa keluarga. Kapten Maudi itu, Kerja sekarang di Tiger, Bawa keluarga. Terus, Ada, Kapten, Andi Subiato. Itu juga, Bawa keluarga. Jadi, Konsepnya berbeda dengan saya. Mereka kuat, Yang selalu, Kemana-mana sama keluarga. Kalau, Waktu tahun 98 itu, Mungkin, Hampir tidak ada, Opsi untuk bawa keluarga. Waktu saya kerja di, Bermosa. Dan, Keterusan sampai, Sampai tahun, Sampai hari inilah, Saya tetap, Tetap, Apa namanya, Sebagai long distance husband, Dan long distance father. Agak berat mas. Agak berat. Makanya, Saya pernah, Ada kawan saya, Satu, Dia, Telepon ke saya, Pengen kerja di, Formosa. Kemudian dia rating, Fokus atus. Abang di Formosa. Kemudian, Formosa itu berganti, Nama menjadi, Mandarin Airline. Dia, Kepengen kerja di sana, Pertanyaan saya, Cuma satu. Mas, Jenengan ini, Hubungan keluarga, Dengan, Atau, Hubungan, Suami istri, Bagaimana? Kuat, Atau tidak? Bagaimana? Ini, Inyonyakmu ada di situ enggak? Waktu di telpon. Coba pakai speaker. Dia bilang gitu. Mbak, gini Mbak Ini Mas, saya gak bisa sebut nama Mas kepingin kerja di luar negeri Saya cuma punya satu pertanyaan Apakah Anda berdua Ini hubungan Suami istrinya terkuat Karena Untuk menjadi Long distance husband Maupun long distance wife It's not easy Kodaannya banyak Mereka tidak jawab Satu bulan kemudian Maaf, mereka divorce Untuk belum sempat berangkat ke sana Tapi bukan karena saya Terus setelah divorce Akhirnya teman saya Saya tarik Udah gak Berangkat lah Sempat lebih dari Dua tahun mungkin Nah lucunya Ketika teman saya ke sana Harus interview kan Selain interview Juga harus Medical Dia datang ke sana Itu saat Saya sudah mau masuk ke Perusahaan lain Jadi dia kayak replacement Jadi manajemen sana Karena sayang sama Pilot-pilot Indonesia Karena pilot Indonesia itu never complain Kita itu hanya Marah Quote-unquote Maaf saya taruh Marah Quote-unquote Itu karena Kalau Liburan kita Atau home lift kita Diganggu Selain Home lift kita Diganggu Kita manut Mau disuruh terbang Berapa Batasnya 100 jam ya Pada saat itu Jam terbangnya itu Mau 70 jam Mau 99 jam Pendapatannya flat Jadi kita terbangnya Bisa 90 jam Nanti kita gak komplain Makanya kita disayang Gitu Ketika Kita Saya mau Pindah Ke perusahaan yang baru Mereka Hanya Punya temen-temennya Jadi Penggantinya ini Makanya penggantinya ini Datang Pemawancara kan Setelah Tes kesehatan Sebelum tes kesehatan Dia wawancara Interview sama Direktur operasinya Direktur operasinya Pada saat itu Kapten Lukas Dia saya suruh masuk Saya di luar Saya sama istri saya Sama anak-anak saya Di luar Begitu dia masuk Ke dalam Lima menit kemudian Keluar Lu mau cerita apa Lu Emang kenapa Lu gak diterima Bukan gak diterima Emang kenapa Dia cuma nanya Satu pertanyaan Pertanyaannya apa Kapten How old are you I'm 40 Oh We are in the same age Welcome to Mandarin Airlines Terus Kapten Lukasnya Dari belakang Ngomong Kenapa Dia cerita apa Katanya Dia Iya Dia marah-marah Saya dimarahin Kapten Pertanyaannya kok Cuman How old are you Gimana Saya mau menolak Rekomendasinya Kapten Adik Henry Adi Dia bilang gitu Walah 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 Kayak gitu Saya dimarahin Sama temen saya Ternyata diterima Ya Kembali lagi Adicut orang Indonesia lah Dan ini Ketika kita punya Adicut yang baik Disayangi sama Management Itu sebenarnya akan Memberikan Kesempatan Kepada adik-adik kita Yang ingin Bekerja di luar It's about reputation Reputasi yang kita Bangun itu Akan Membawa Gerpong yang lain Yang Ingin bekerja di luar Kayak mas Aku jujikan Mungkin tidak punya kan Keinginan kerja di luar Karena saya dulu juga gak pernah Ada keinginan untuk kerja di luar Tidak terbayang Saya kerja di luar negeri Tapi Opsi yang harus saya pilih adalah Kerja di luar negeri Untuk Menafkai anak istri saya Sudah Kalau sekarang Mas Abus ditanya You really want to work As a foreign pilot? Masih jawabannya Belum It's not easy Yang mendengar cerita tadi Memang tidak mudah juga Tidak mudah Tidak mudah Ini ketika Dari Formosa Akhirnya tinggal kemana Nah kembali lagi Saya ini Ketika di Formosa Ya kembali lagi ya Saya itu berkawan Berkawan dengan Teman-teman National Pilot Nah kebetulan Nah kebetulan salah satu National Pilot Namanya saya sebut nama gak apa-apa ya Captain Wang Itu dia adalah Pilot dari China Airline Yang ditempatkan di Formosa yang kemudian menjadi Mandarin Airline Kemudian karena saya berkawan baik Kemudian ditarik kembali ke sister company-nya China Airline Dan dia menjadi chief pilot 747 Pada saat itu Pada saat itu dia nilpon saya Hey Captain Adi You want to be a 744 pilot? Of course Saya jawab Iya lah But The position is only Cruising Captain Saya bilang Jangankan Cruising Captain Jadi kok pilot saja Saya bersedia Karena Back to Indonesia Hanya teman-teman yang di Garuda Yang memiliki kesempatan terbang 747 Jadi saya bilang Jadi kok pilot saja Saya bersedia No no This is cruising Captain Jadi Kamu itu sebenarnya Captain Tetapi Assignment dari perusahaan itu Hanya boleh take off landing dari sebelah kanan Dan duduk di sebelah kiri Seperti Captain Relief Pilot Itu ketika sudah 10 ribu ke atas Itu saja Tapi Gajinya ya lebih tinggi dari Copyload Bahkan kami Angkatan saya Trainingnya pun di Seattle Itu Diceplokkan sebagai Captain Itu loh Cuman Di perusahaan Saya ditempatkan sebagai perusahaan Pangkatnya kan Belum pernah ada Punya pangkat 3 3 strip Terus ada stripnya kecil Jadi 3,5 Itu saja Gagak banget Gagaknya karena Yang setengahnya belum besar lagi Belum besar lagi Butuh waktu 2 tahun Butuh waktu 2 tahun Itulah Untuk menjadi Captain Saya butuh waktu 2 tahun Jadi tahun Itu tahun 2000 Itu disebabkan oleh Kembali lagi Apa ya Hubungan baik ya Berkawanannya Berkawan dengan siapapun juga Itu ternyata Kalau kita berkawan dengan hati Mereka terkesan kok Dan mereka tahu pekerjaan Pekerjaan kita Saat di perusahaan yang sama Nah ini Anak ini Kita ajak aja lah Itu aja sih Itu yang Yang saya pikir Modal paling besar Berkawan Berkawan tapi bukan Berkawan dengan hati yang putih Bukan Berkawan dengan black heart Berkawan bener-bener berkawan Berkawan bener-bener Di sepati Saya terakhir-terakhir Memang jadi Cipalot Di Sempati Sebelum Tutup Sehingga saya itu adalah Termasuk orang Terakhir Yang keluar dari Sempati Karena Cipalot Pada saat Andrew itu Posisi saya Waktu itu Cipalot Sehingga termasuk Orang yang terakhir Dan saya merasakan Ingat gak dulu Waktu Kita punya Fokor 70 Dua kali saya Waktu itu Saya cipalot Diminta untuk Melakukan Test flight Sama Owner Jadi kita Leasing kan Leser-lesernya Pallet Lesernya Lesernya itu Test flight Ternyata Besornya Pesawat itu Diambil Sama dia Saya masih di kantor Tahu-tahu Pesatnya pushback Sudah kemana Gak tau Yang pertama Yang kedua Di balik papan Saya ketemu orang itu lagi Saya nyerbangin Fokor 100 Disana Ada Fokor 70 Fokor 70 Ilang juga Pada saat itu Itu Waktu jadi Cipalot Cipalot Ya enaknya jadi Cipalot Banyak Masalah sih Apalagi Disempati Teleponnya berdering Yang kasihan istri saya Aduh Iya Tapi ya Pengalaman bagus Saya sebenarnya diminta oleh Pak Direktur Operasi Waktu itu Beberapa kali Untuk pada posisi itu Tapi saya kan selalu Bilang Enggak pak Saya Biasa saja Berkasa Persatuan Bilang Biasanya Tapi Karena sudah tidak Mungkin sudah tidak ada orang yang mau lagi Saya Tetap diminta lagi Sama Beliau Saya bilang begini Pak Bapak jangan menyesal Meminta saya jadi Cipalot Karena konsepnya agak berbeda Saya Konsep saya Ketika saya jadi Cipalot Itu konsep Sebagai seorang bapak Seorang bapak itu Kalau Anaknya Nakal Ya kita marah yang di dalam rumah Tapi keluar Saya yang Ada di depan Jadi mungkin Agak banyak Nanti agak banyak Bapak kurang senang dengan saya Kalau bapak mau terima Saya tetap Milih saya sebagai Cipalot Saya sudah katakan dari awal Gitu Jadi saya Betul-betul Berkonsep Bahwa Seorang Apa namanya Seorang Cipalot itu Ibaratnya Pilot itu Maaf ya Ibaratnya Pilot itu Sofir Itu kalau kenyang Itu sudah tidak Tidak ribut Jadi saya ada pada Sisi mereka Jadi dari awal Saya katakan Dan beliau Menghargai itu Saya Makanya saya terima Nah kalau pada saat Jadi Cipalot itu Ada pengalaman Apa ya Pengalaman Saya naik kelas Naik kelas dalam arti Attitude Attitude saya Dulu kan saya Instruktur Dijuruk Instruktur Dijuruk itu kan Maaf ya Instruktur Dijuruk itu Kadang-kadang Berlaku Seperti Maaf Dewa Dewa Itu hanya Karena ada Sebuah gantule Yang tersasar Di wonok kiri Kemudian dia punya cita-cita Oh ada yang bisa terbang Dan dia Mencari Mencari tahu Bisa sampai Dijuruk Gitu loh Nah Mengajar orang-orang Sederhana Seperti ini Itu apapun Yang keluar dari mulut kita Itu dianggap Sebagai Apa ya Sesuatu Yang benar Sehingga Kita Pada akhirnya Karena Lingkungan Membuat kita Menjadi terbiasa Kita itu menggurui orang Menggurui orang Yang berakibat Kepada Banyak orang Gak suka Sama kita Karena dalam Pembicaraan pun Saya akhirnya Jadi kayak Menggurui orang Merasa paling Orang yang paling tahu Itu Kembali lagi Ketika saya Jadi Cipale Saya Naik kelas Karena Senior saya Kapten Edisi Swanto Kurs Dua Itu Mas Edi Itu datang Ke saya Mas Ade Mas Ade itu Kalau ngomong Banyak orang Yang tersakiti Karena Kalau Saya kan Dulu ngomong Kadang Ceplas-ceplas Maksudnya Gimana Mas Mas Ade Ngomong Misoh Itu biasa Tapi ternyata Karena Mas Ade Sekarang itu Jadi Cipale Mas Ade Itu jadi Kapten Mas Ade Jadi Instruktur Ketika keluar Ketika keluar Kata-kata itu Itu mereka Menangkapnya Menyakitkan Sekali Mas Ade Mungkin Bercanda Tapi buat Mereka Menyakitkan Saya bilang Astagfirullahaladzim Mas Ade Terima kasih Sekali Mas Mengingatkan Saya Starting From That Point Setiap Kata-kata yang Mau keluar dari Saya Settle dulu Mas Settle dulu Sampai saya Mikir Ini Nyakitin Tidak Dan Aduh Kalau Kalau Misalnya Mas Ade Tidak Mengingatkan Saya Masalah Ini Mungkin Saya Masih Menjadi Orang Yang Sering Menyakiti Orang Omongannya Itu Nyelekit Kalau Bahasa Jawa Omongannya Itu Nyakitin Orang Ya Menurut Saya Sudah Mulai Berubah Saya Masih Sekarang Saya Lebih Banyak Mendengar Aktif Jadi Saya Bisa Bicara Dengan Anak Kecil Anak SMP SMA Saya Masih Berkawan Baik Dengan Teman Teman Partner Saya Di Perusahaan Sekarang Yang Mereka Itu Bahkan Mereka Sekarang Lebih Pinter Dari Kita Terutama Masalah Ipad Masalah Gadget Masalah Apa Ya Eranya Kan Kita Sebenarnya Ketinggalan Saya Belajar Dari Mereka Dan Mereka Dengan Senang Hati Jadinya Saya Berkawan Tidak Banyak Yang Bisa Yang Berani Belajar Dari Mereka Oh Saya Belajar Teman Teman Saya Itu Seumur Anak Saya Semua Jadi Saya Sekali Lagi Mungkin Kalau Mas Edi Nonton Matur Su Mas Itu Yang Membawa Saya Naik Kelas Dan Oh Ya Jangan Lupa Mas Edi Juga Sempat Bareng Bareng Kerja Di Formosa Sempat Di Taiwan Dia lulusan Dari Sempat Sempat Lulusan Taiwan Juga Sebelum Dia Melang Lampuana Kemana Mana Ya Kalau Nggak Salah Sempat Ke Lion Terus Di Hongkong Airline Ya Kemudian Akhirnya Ke China Airlines Sampai Hari Ini Saya Tahun 2000 Januari Katakan Tanggal 10 Tanggal 9 Saya Masih Terbang Taipei Eh Kaosung Taipei Tanggal 9 Langsung Masuk Hotel Karena Sudah Diterima Di China Airlines Tanggal 10 Itu Masuk Kelas Jadi Saya Nggak Ada Persiapan Sama Sekali Proses Sama Sekali Saya Saya Tidak Ada Persiapan Mengenai Pernah Baca Limitasi 747 Sistem Apalagi Jadi Ketika Saya Masuk Teman Saya Satu Dari Bulgaria Kapten Georgi Stoyanov Satu Dari Swiss Renato Terus Satu Kapten Indonesia Yang Dia Dipindah Dari MD 11 Ke 744 Dan Saya Kita Berupat Waktu itu Di Kelas Itu Mereka Sudah Bisa Menjelaskan Ke Saya Seluruh Sistem Dari Atas Sampai Di Bawah Itu Mereka Sudah Sudah Katam Lah Ini Gimana Sih Mereka Ini Kita Kan Mau Pikiran Saya Ketika Saya Mau Sekolah Type Rating Ya Mereka Ajarin Saya Masa Allah Mas Saya Minder Kebayang Nggak Ketika Ngobrol Soal Hydraulik Soal Elektrik Mereka Sudah Kata Bahkan Mereka Sudah Sudah Hapal Checklist Waduh Itu Saya Terus Terang Saya Agak Shock Tetapi Bukan Terus Saya Kalah Believe it or not 7 hari Saya Di kamar Waktu Itu Di Hotel Apa Ya Ditunggu Not Truth Itu 7 hari Saya Cuman keluar Cari Makan Saya Pelajari Semua Saya Pelajari Karena Saya Ketinggalan Kan 7 hari Kemudian Saya menjadi Orang Yang Berbeda Sudah Sudah Bisa Ngobrol Sama Mereka Ya Memang Ya Bedanya Mungkin Kalau Kita Kerja Di Indonesia Sama Kerja Di Luar Mungkin Ya Salah Satunya Itu Kita Harus Harus Bisa Menunjukkan Bahwa Kita Worth it Untuk Di Hire Jangan Sampai Mereka Melihat Yang Kekurangan Kekurangan Betul Betul Saya Bahkan Setelah Setahun Kemudian Saya Saya Sempet Minta Sharing Apartments Mereka Bule Satu Teman Dari Amerika Satu Teman Dari Bulgaria Bukan Saya Pengen Ngirit Bukan Saya Cuman Pengen Mengintip How They Prepare Before Flight Bagaimana Mereka Bisa Survive Di Pekerjaan Ini Jauh Dari Keluarga Kemudian Yang Paling Terutama Ibaratnya Kalau Saya Perhatiin Salah Satu Teman Saya Namanya Kapten Georgi Stoyanov Kalau Pemain Basket Itu Mungkin Dilempar Bola Langsung Tangkep Langsung Masukin Jadi Bangun Tidur Langsung Nanya Sistem Saya Awal Awal Saya Kelakepan Tapi Tapi Kembali Lagi Ya Untuk Mengikuti Kelasnya Dia Saya Harus Belajar Akhirnya Bisa Jadi Saya Saya Cuman 6 Bulan Karena Saya Tujuannya Cuman Hanya Menyerap Bagaimana Mereka Hidup Sebagai Expatriat Sebagai Foreign Pilot Di Lingkungan Yang Bukan Lingkungan Mereka Atau Lingkungan Saya Itu Saya Tangkap Tapi Kemudian 6 Bulan Kemudian Ya Saya Tidak Bisa Terus Menerus Dengan Mereka Karena Ada Gaya Hidup Yang Saya Tidak Setuju Itu Akhirnya Saya Pindah Sendiri Akhirnya Dapat Berhasil Saya Tidak Berhasil Bagaimana Mereka Mempersiapkan Diri Setiap Hari Sehingga Mereka Bisa Survive Lain Dengan Berhasil Survive Kita Survival Mas Kayak Zaman Dicuruk Sebenarnya Betul Mas Saya Kadang Kadang Berpikir Begini Orang Kadang Kadang Ngeliat Kita Kerja Di Luar Negeri Enak Banget Iya Memang Enak Enaknya Mungkin Karena Saya Di Cina Airline Terbang 747 400 Penerbangannya Ke Eropa Hampir Seluruh Eropa Seluruh Amerika Ya Mungkin Enaknya Bisa Dilihat Oh Hari ini Saya Makan Pagi Di Abu Dhabi Iya Kan Nanti Malam Saya Makan Malam Di Konoples Misalnya Di Mana Namanya Di New Delhi Tahu-tahu Mungkin Minggu Depan Saya Ada Di Amsterdam Rutenya Seperti itu Tahu-tahu Saya Ada Balik-balik Saya Sudah Ada Di Mangu Boyolali Makan Apa Namanya Makan Bandeng Gombiang Ya Mak Saya Ya Kan Atau Saya Ke Purwokerto Tapi Seminggu Kemudian Tahu-tahu Saya Mungkin Makan Malam Di Miami Beach Florida Kayak Orang Kaya Itu Berbisnya Sebagai Tidak Nasionalis Bagaimana Loh Kan Dari 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 Saya Kerja Di Luar Negeri Kan Karena Tidak Ada Pekerjaan Di Dalam Negeri Mas Nasionalis Ya Enggak Saya Masih Nasionalis Saya Dulu Aktif Di Pramuka Mas Mulai Dari Ya Saya Cuman Tidak Ikut Siaga Tapi Kalau Penggalang Kemudian Penegak Saya Ikut Mas Jadi Bahkan Saya Pernah Jadi Apa Namanya Pasukan Pengibar Pendera Pusaka Walaupun Bukan Yang Utama Yang Paling Depan Yang 45 Tetapi Saya Ikut Mas Saya Ikut Jawa Tengah Mas Saya Artinya Artinya Kalau Dibilang Enggak Nasionalis Ya Jangan Saya Khusus Di Tidak Kepengen Kerja Di Indonesia Tapi Kan Memang Tidak Ada Pekerjaan Pada Saat Itu Pada Saat Itu Dan Itu Bukan Mas Jangan Dibilang Gak Nasionalis Saya Kalau Nyanyi Indonesia Raya Suka Nangis Masih Tapi Dengan Bekerja Di Luar Negeri Ini Orang Melihat Ini Sebagai TKI Atau Tengah Tengah Kerja Indonesia Bagaimana Saya Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Sama Saja Dengan Driver Atau Maaf TKW Sama Mas Saya Seringkali Kalau Lagi Passengering Dari Jakarta Ke Taipe Sering Saya Ketemu Ngobrol Sama Mereka Bahkan Saya Pernah Dari Taipe Saya Dia Waktu Itu Semacam Extra Crew Ke Vancouver Duduk Di Sebelah Saya TKI Ngobrol Saya Mas Ngobrol Brol Brol Pelaut Dia Mas Dan Karena Saya Belajar Dari Beliau Terus Terang Saya Bukan Apa-apa Belajar Dari Beliau Saya Bisa Mendapatkan Informasi Sehingga Saya Menyekolahkan Maaf Yang Bantu Di rumah Laki-laki Saya Sekolahkan SMK Kemudian Setelah SMK Saya Sekolahkan Ke Apa namanya Ada Universitas Borobudur Housekeeping Ya di rumah Housekeeping Sekolahnya Housekeeping Tapi Rezekinya Dia Karena Saya Duduk Sama TKI Yang Bekerja Di Kapal Di Vancouver Saya Mendapatkan Nomor Telepon Bagaimana Menjadi Seperti Mereka Ini Saya Mendidik Housekeeper Saya Ini Setelah Lulus D1 Setelah Lulus D1 Saya Suruh Les Bahasa Inggris Dan Lain Sebagainya Akhirnya Apa Dia Kerja Di Amerika Seperti Bapak Yang Duduk Dengan Saya Jadi Belajar Itu Enggak Perlu Dari Siapa Siapa Dan Itu Ketika Housekeeper Saya Itu Sekarang Gagak Sangat Kadang-kadang Dia Ada Di Florida Atau Kadang-kadang Tahu-tahu Sudah Ada Di Sepanyol Bapak Ada Dimana Bapak Ada Dimana Katanya Di Taipei Dia Masih Nelpon Saya Artinya Ketika Dia Sudah Selesaipun Dia Nanya Pak Saya Kan Dibayarin Bapak Gini Terus Saya Balasnya Gimana Balasnya Adalah Kamu Melakukan Hal Yang Sama Awalnya Keluarga Kamu Adik Kamu Saudara Kamu Keluarga Dekat Kamu Kamu Bantu Sekolah Itu Aja Gak Usah Ganti Bapak Dan Itu Dia Lakukan Dia Menjadi Anak Baik Sekarang Cuman Karena Pandemi Ini Orang Orang Kapal Kan Lagi Lagi Harus Di Darat Mungkin Baru Tahun Depan Diterja Lagi Tapi Alhamdulillah Belajar Dari TKI Ya Sama Cuman Bedanya TKI Kita Pilot Ini TKI Yang Memiliki Sertifikat Jadi Saya Tidak Perlu Mendaftarkan Ke Apa Ya Namanya Departemen Tenaga Kerja Untuk Mencari Pekerjaan Saya Langsung Bisa Berhubungan Dengan Perusahaan Yang Membutuhkan Pilot Karena Sertifikat Kita Kan Internasional Itu Saja Dan Ketika Kita Kerja Di Luar Negeri Kayak Mas Abruzini 737 Ya Dimanapun Juga Laku Ya Kan Cuman Validasi Doang Tes Kan Sama Sama Saja Terbang Sama Saja Ditarik Rotate Naik Ditorong Turun Sama Saja Cuman Mungkin Call Sain Saja Yang Beda Mungkin SOP Sama Semua Checklist Atau Anu Apa Namanya Ininya Dari Boeing Dari Boeing Penghasil Devisa Saya Tidak Terlalu Jauh Tapi Saya Menganggap Penghasil Devisa Buat Keluarga Saya Istri Saya Sama Anak Saya Sama Keluarga Besar Saya At Lest Buat Itu Saja Enggak Banyak Cukup Yang Penting Itu Cukup Kepengen Beli Mobil Cukup Ada Selalu Ada Sedikit Kita Kembali Ke Cina Airlines Ada Cerita Seru Gak Selama Bekerja Di sana Wah Banyak Sebenarnya Mas Saya Itu Punya Cita Cita Bukan Bikin Buku Banyak Mas Banyak Yang Mungkin Yang Paling Berkesan Buat Saya Oh Ini Contoh Saja Saya Pernah Di Dispatch Terbang Dari Bangkok Ke Praha Di Cekoslovakia Cek Republik Kalau Sekarang Itu Penerbangannya Cuman Sepuluh Jam Kami Berempat Di Bangkok Itu Kita Delay Sampai Satu Setengah Jam Saya Gak Tahu Kenapa Karena Di Statusnya Cuman Pack Pack One Kita Lihat Sebenarnya Dimasukin Ke Apa Namanya Dispatch Kita Bisa Berangkat Tapi Kenapa Kok Mereka Ngotot Ya Sudahlah Saya Tunggu To Make The Story Short Ya Sudah Kemudian Ilang Statusnya Ilang Saya Gak Tahu Diapain Pokoknya Sudah Dirilis Statusnya Ilang Sudah Take off Di 33.000 Saya Tinggal Berdua Karena Yang Dua Sedang Tidur Saya Terbang Kargo Yang Dua Sedang Tidur Di Bank Saya Sama Copilot Saya Waktu Itu Karena Kita Gak Punya Pramugari Jadi Dia Masak Ya Kan Naruh Makanan Di Oven Terus Saya Panggil Ya Pakai Pakai Bahasa Jawa Mas Mas Sini 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 Saya bilang Captain The meal Is ready Ya Ya Thank you Taruh Dulu Saya Bilang Taruh Dulu Disitu Di Meja Makanannya What Happen Have a Sit Terus What Have a Sit Okay Fasten Sit Terus Saya Bilang Are you Ready Yes Rapid Decompression Start Prosedur Ini Sudah 9000 9500 Mas Kepin Altitude Sudah Naik What Rapid Decompression Start Prosedur Oxygen Mas On Saya Bilang Gitu Oke Oxygen Mas On Crew Communication Establish Crew Communication Establish Saya Ngajarin Dia Terus Apa Check Rate Of Climb Sama Outflow Valve All pack On Outflow Valve Close Check Cabin Altitude And Rate Terus Ketemu Pack On Outflow Valve Open Outflow Valve Open Kan Langsung Kita taruh Manual Kita close Kan Turun Cabin Altitude Dia bilang Dia bilang Begitu Sudah selesai Itu di 33000 Kita sudah ada Di Yanggun Di atas Yanggun Kan Tahu sendiri Begitu Selesai Dia nanya Captain Kenapa Kita gak Emergency Descent Loh Kenapa kita Mesti Emergency Descent Ini Controllable Kok Itu berarti Kita punya Pressurization Automatic Control Channel Itu Dua-duanya Fail Tapi Kita masih Punya Manual Satu Manual Control Channel Oke Jadi kita Controlable Kan Oke Setuju Yang dua Kita bangunin Kita Discuss Kita kasih tahu Situasinya Seperti Supaya Supaya Mereka On the loop Walaupun mereka Capek Pengen tidur Tapi kita Bangunin dulu Supaya tahu Situasinya Karena nanti Gantian saya tidur Mereka juga Harus tahu Itu Yang terjadi Adalah Ya sudah Persoalannya Sekarang Kita Cuma Punya Satu Manual Pressurization Opsinya Kembali lagi Opsinya Kita Terus Atau kita Balik Atau kita Mau landing Di Delhi Atau Mau ke Whatever lah Mau ke Abu Dhabi Atau kemana Divert Ya saya bilang Kalau saya Memutuskan Untuk tetap Continue Dengan pertimbangan Kalau saya continue Masih 8 jam lagi Ke Praha Praha itu Di Eropa Kalau kita perlu Spare Itu kan gampang Bisa pinjem dari KLM Bisa Pinjem dari Air France Yang 744 operator Terus Akhirnya Saya cuma Kirim Message Ekar Kalau Disempati dulu MC Mission Control Kita kirim Message Bahwa Our Situation Is like this Kita Kehilangan Automatic Pressurization Control Channel Dua-duanya Kita terbang Manual Opsinya Kita bisa Balik ke Bangkok Atau Mau terus And we decide To continue To Prague Terus Unless You have Another option Akhirnya mereka Cuma bilang Wait a moment Mungkin mereka rapat Dululah Kan mereka Di tempat AC Kan dingin Sementara kita Di atas Kita juga pakai AC Dingin juga Cuman kan Mungkin Pemikiran kita Dengan pemikiran mereka Agak berbeda Dan kita tinggal Ngiputin aja Yang terjadi adalah Mereka bilang Oke Captain We Agree With your decision You can continue To Prague And Our AOG Desk Kita Perusahaan kita Punya AOG Desk Ketika terjadi Ini kan Dengan Pressurization Automatic Pressurization Control channel Dua-duanya Fail Itu kan No go item Itu harus AOG Sampainya disana AOG Desk Is already Contact KLM And they will Send the Spare part From Skipul ETA 4 hours From now Sementara Kita masih 8 jam Ya kan Ya sudah Begitu Sampai Kesana Nah Menjadi Persoalan Adalah Kita jadi Pressurization Kan Manual Tidak Semua Pilot Yang baru Itu pernah Melakukan Manual Pressurization Jadi mereka Tidak Percaya Sama saya Saya kan Pernah terbang Di C9 Pak Yang Mungkin Seringkali Pressurization Nya Juga Fail Jadi ya Ya sudah Kita tinggal Ikuti checklist Landing Begitu landing Mereka sudah siap Dengan Apa namanya Spare part Jadi Tidak sempat EOJ Nah inilah Hal-hal seperti ini Itu Saya kepengen Pengen Membuat Cerita-cerita Ini menjadi Sebuah Buku ya Harapan saya Kayak Mbak Siapa Kapten Monique Keren banget Kayak Mbak Monique Tapi apa Pantes Saya punya Buku seperti Mbak Monique Kan Bisa Masih bisa Ya nanti Itu Termasuk Salah satu Apa namanya Target Yang belum tercapai Kali ya Bikin buku Untuk Buat Dibagikan Buat Pengalaman Buat teman-teman Dan ini Betul-betul Pengalaman Seperti ini Ini kan Bagus juga ya Untuk Untuk Di-share Pernah Saya terbang Dari San Francisco Ke Taipei Di top of climb Ya Di top of climb Itu tiba-tiba Pramugari saya Lapor Bahwa Penumpang saya Salah satu penumpang Saya itu Perempuan Dia habis Apa sih namanya Kalau Tunangannya Ngajak kawin Ini Propos ya Melamar ya Melamar Tapi Di bandara Nah Dia Ngasihnya Leontin Mungkin Propos Tapi Ngasih Leontin Nah Dia malu-malu Begitu di top of climb Mungkin Dengan bahagia Saya membayangkan ya Dengan bahagia Dia Masang Si Leontin Ini Tiba-tiba Jatuh Mas Si Leontin Ini jatuh Tapi bukan Karena Turbulens Atau saya Pesawatnya Goyang-goyang Loh Enggak Itu memang Jatuh Bener-bener Jatuh Kayak Di film-film Ting 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 Beli Veteran Dia itu Jatuh Di Lobang Toilet Kalau pesawat Yang lama Kita punya pesawat Yang lama Tahun 80an Itu Lobang Toiletnya Itu ada lidahnya Ada lidahnya Kalau sekarang Kan Sudah Tidak Ada Flappernya Nah itu Berhenti Di situ Bersih Tidak ada Apa-apa Berhenti Di situ Cuman Ketika dia Mengambil Dia malah Mendorong Si Flappernya Lidahnya Ini Yang terjadi Adalah Belum Masuk Kemudian Pramugarinya Datang ke depan Menceritakan Ini Dia bertanya Penumpangnya Itu bertanya Captain Can you help Saya bilang Teng Isah Teng Isah itu Tunggu dulu Saya kontak Ke Yaitu Mission Control Saya ceritakan Begini Begini Ada penumpang Leontin Sebenarnya bukan cincin Leontinnya itu Jatuh Kira-kira Bisa enggak Ketika sampai Di Destination Mobil Mobil tinja Ya Maaf Mobil tinjanya itu Ketika mengambil Kemudian Dibawa ke satu area Yang luas Kemudian Itu Di Apa namanya Dibuang disitu Kan itu Sudah bukan Seperti tinja-tinja Bentuknya Kan sudah Secara Kemikal Kan sudah Warna biru Saja Cairan Tidak berbau Dan Bisa Sebenarnya Cuman mereka Bilang It's too Expensive Ya at least Kemudian saya bilang Sama Penumpangnya itu Untuk tidak Mengecewakan dia Bahwa kami Sudah berusaha Untuk Menyampaikan Masalah ini Tetapi It's too Expensive Jadi enggak bisa Ya Dia nangis Tetapi Insya Allah Puas lah At least Kita sebagai Pilot itu Sudah melakukan Pekerjaan Beyond Our duty Istilahnya Mereka 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 Menghargai Itu Itu aja Mas Sedikit Waktu Kapten Jadi Instructor Di Curug Gimana Tapi Waktu itu Lulus Curug Dari Angkatan 36 Saya Curug 36 Ya Course 36 Setelah itu Kan Kepun Sampat Menjadi Instructor Ya Saya Jadi Instructor Itu tadi Tiga hari Tiga malam Saya Tiga hari Tiga malam Ketika Dipilih Jadi Instructor Saya Nangis Mas Karena Dulu Ketika Masuk Curug Pikiran Saya Saya Jadi Pilot Terbang Dengan Pramugari Yang Cantik Cantik Terbang Ke Macanegara Eh Kok Tiba-tiba Begitu Lulus Ditempatkan Sebagai Instructor Tiga hari Tiga malam Saya Nangis Kemudian Saya Dekat Dama Bapak Saya Jadi Ketika Saya Mengalami Hal Seperti Ini Saya Telepon Bapak Pak Gimana Ya Pak Saya Ditempatkan Sebagai Instructor Curug Saya Satu Kelas Sama Kakak Saya Kapten Rudi Inderawan Satu Angkatan Satu Kelas Dia Terbang Ditempatkan Di Mandala Saya Dijuruk Terus Kemudian Bapak Saya Bilang Ya Udah Diterima Saja Karena Khusus Punya Rencana Sendiri Sudah Saya Terima Bapak Sudah Bilang Begitu Saya Terima Kemudian Saya Juga Melihat Teman Saya Ada Dua Pak Yang Ditempatkan Di Situ Kakak Kelas Saya Kors 35 Kapten Marvel Tulong Itu Born To be Pilot Orang Itu Ya Pokoknya Born To be Pilot Speechless Kalau Ngomong Dia Saya Sahabatnya Dia Jadi Ketika Ketika Kapten Marvel Tulong Ditempatkan Sebagai Instruktur Dan Dia Menerima Saya Berpikir Kembali Lagi Dia Itu Lebih Ganteng Gagah Itu Pilot Banget Gak Seperti Saya Dia Mau Jadi Instruktur Ya Karena Dia Mau Saya Tanya Kita Ngobrol Ya Sudah Kita Saling Menguatkan Satu Lagi Kapten Bantas Sidi Penasihat Spiritual Itu Religius Banget Beliau Itu Ditempatkan Di Juruk Sebenarnya Tujuannya Untuk Meluruskan Barang Yang Bengkok Tapi Karena Di Juruk Dia Sendiri Yang Agak Bengkok Maaf Mas Banta Ya Kami Bersahabat Kami Bersahabat Sebagai Instruktur Di Juruk Banyak Memang Seperti Kata Bapak Saya Ada Rencana Dan Ternyata Jadi Instruktur Juruk Itu Ketika Teman-teman Masih Jadi Kopilot Kita Kan Sudah Jadi Kapten Kita Menjadi Instruktur Duduk Di Sebelah Kanan Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Anak Orang Ya Walaupun Satu Orang Pada Saat Satu Penerbangan Itu Sehingga Kita Lebih Cepat Dewasa Lebih Cepat Major Lebih Siap Menurut Saya Lebih Siap Menghadapi Persoalan Baik Dalam Kehidupan Sehari-hari Maupun Dalam Di Kokpit Karena Kumpulan Kami Ingat Mas Debio Mas Debio Itu Jadi Sahabat Saya Pak Mas Pui Guru Saya Mas Yosef Pujianto Itu Ya Dilalai Kok Saya Murid Mas Pui Itu Kalau Orang Bilang Itu Murid Yang Di Surga Orang Baik Orang Baik Orang Baik Saya Selalu Ingat Ketika Diajari Mas Pui Yang Saya Lihat Adalah Sepatunya Sepatunya Belly Jadi Ketika Saya Sudah Pernah Ke Swiss Saya Cari Sepatu Belly Cuman Kepabre Apa Belly Schoonmaker Itu Cuman Pakai Sepatu Itu Dan Saya Membayangkan Kayak Mas Pui Akhirnya Saya Pakai Sepatu Belly Mas Pui Terus Ingat Mas Oscar Sukandar Guru Guru Ngajar Saya Itu Mas Wisnu Murti Mas Oge Surya Kapten Leo Kalangi Itu Kakak Kelas Guru Saya Teman Saya Kapten Kopsi Kalau Helikopter Itu Ada Kapten Priyono Kita Tinggal Di Mes Kapten Priyono Suat Maji Ada Kapten Denny Matualesi Kami Main Sekso Pun Bersama Betul Saya Mbak Sekso Dari Solo Saya Bawa Gak Tahu Sekarang Masih Saya Tinggal Di Di Mes Di Mana Namanya Di Curug Sana Gak Tahu Itu Dipakai Siapa Sekarang Kita Brotherhood Saya Ikut Di Apa Ya Ikut Didewasakan Oleh Teman-teman Ini Kakak Kakak Kita Indro Indro Martono Ya Itu Juga Senior Senior Yang Ya Mas Edisus Tentu Mas Edisus Mas Giarjo Mas Giarjo Itu Kebetulan Gurunya Mas Rudi Kakak Saya Jadi Orang-orang Baik Saya Ketemu Dengan Orang-orang Baik Alhamdulillah Di Curug Tahun 94 90 Saya Sebenarnya Resign Ketika Saya Kerja Di Sempat Tapi Baru Di Kasih Apa Resign Letternya Itu Tahun 94 Betul-betul 10 Tahun Karena Kita Kontrak Kan 10 Tahun Makanya Ketika Saya Dipilih Jadi Instruktur Saya Tidak Punya Pilihan Lain Karena Kita Sudah Tandatangan Kontrak Mau Bersedia Ditempatkan Dimanapun Juga Itu Saya Cerita Nangis Tiga Hari Tiga Malam Itu Karena Cita-citanya Pakai Terbang Pesawat Gede Sama Pramugari Kok Tiba-tiba Saya Harus Terbang Dengan Tetap Pesawat Sandoner Pesawat Baron Paling Gede Waktu King R Itu Aja Tapi Kalau Saya Disuruh Mundur Mengulang Kehidupan Saya Mau Tetap Jadi Instruktur Curug Dulu Saya Merasa Merasakan Sekali Didikan Senior Senior Ketika kita Sudah jadi Instruktur Kan mereka Jadi Teman Tapi Kami Sangat Menghormati Senior Senior Ini Etcicut Etcicut Mereka Mas Topping Mas Ingat Mas Topping Walaupun Mas Topping Terus Terus Dia Berhenti Kemudian Dia Beralih Profesi Menjadi Banker Ya Suaminya Dokter Ira Yang Ngajar Kita Aviation Medical Ngajarin Kita Kebetulan Tinggal Di Sebelah Mes Kan Itu Itu Aja Ya Kalau Diruntut Senengnya Ya Sangat Seneng Ya Mungkin Walaupun Dari Sisi Dari Sisi Salary Jauh Dari Pilot-pilot Airline Ketika Angkatan Saya Di Garuda Atau Di Mandala Jauh Perjamnya Dibayarnya Jauh Tapi Nikmat Karena Schedulnya Kita yang Atur Sendiri Kita bilang Dulu Pak Tarman Masih ada Nggak Pak Tarman Pak Malik Itu kan Yang Cahyat Itu kan Yang Scheduling Kita cuma Bilang Saya terbangnya Jam Segini Jam Segini Udah Jadi Lebih Lebih Bisa Mengatur Hidup Kita Sendiri Bukan Diatur Oleh Schedule Tapi Ya Itulah Perjalanan Itu aja Mas Setelah Setelah Bekerja di luar Negeri Sampai Sekarang Ada target Yang belum Tercapai Saya bukan Tipikal Orang Yang Memiliki Target Jadi Maksudnya Saya Mengalir Saja Mas Karena Menurut Saya Perjalanan Saya Semua Itu Kayak Air Mengalir Saja Kok Iya Kan Kehilangan Pekerjaan Kemudian Saya Tiba Tiba Harus Mencari Pekerjaan Dan Dapatnya Di luar Negeri Itu kan Mengalir Jadi Saya Tiba Terbang Fokus 100 Di luar Negeri Kemudian Saya Berkawan Dengan Captain David Wang Dalu Dia Mengajak Saya Terbang Cina Airline Terbang 747 Sampai Hari Ini Beberapa Kali Saya Diminta Untuk Pindah Fleet Saya Saya Bilang Terima kasih Saya Pensiun Di 747 400 Saja Sudah Bahagia Jadi Kalau Dibilang Target Apa Ya Air Mengalir Aja Mas Karena Kalau Kita Punya Target Nanti Malah Jangan Kita Kecewa Kita Punya Target Tiba-tiba Medical Kita Kan Kita Medical Tiap Tahun Dua Kali Kita Kan Sebenarnya Bekerja Di Sepak Pilot Itu Kan Bekerjanya Itu Dua Kali Medical Itu Bekerja Sama Simulator Kan Ya Jangan-jangan Nanti Di Simulator Saya Gagal Atau Saya Melakukan Kesalahan Kemudian Saya Harus Keluar Dari Perusahaan Nanti Malah Kecewa Mas Jadi Seperti Air Mengahlir Raja Perusaha Yang Terbaik Tidak Ada Target Yang Apa Namanya Yang Khusus Buat Saya Tapi Mungkin Ini Sesuatu Yang Kurang Baik Tapi Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Yang Kerja Di Luar Negeri Sebagai Apa Namanya Foreign Pilot Ya Mau Nggak Mau Ya Saya Tahu Diri Gitu Haja Nggak Usah Muluk Muluk Alhamdulillah Gitu Oh Kalau Bukuin Buku Itu Bukan Target Itu Cita Cita Mas Beda Cita 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 Target Kepengen Kepengen Bikin Bikin Buku Siapa Tahu Berguna Bagi Teman Teman Yang Ingin Bekerja Di Luar Negeri Mengikuti Mengikuti Jejak Saya Walaupun Ini Tidak Gampang Terakhir Sebelum Acara Kita Tutup Ada Pesan Nggak Buat Generasi Buda Kita Mungkin Saya Belajar Dari Pengalaman Pesannya Tidak Banyak Ya Karena Sudah Banyak Orang Yang Berpesan Tapi Maksud Saya Belajar Dari Pengalaman Pesan Saya Adalah Kumpul Lono Wong Ape Kumpulah Dengan Orang Orang Baik Saya Bersyukur Saya Berkumpul Dengan Instruktur Sebagai Instruktur Berkumpul Berkumpul Dengan Mas Mas Giyarjo Mas Bui Mas Oscar Sampai Mas Oge Mas Kopsi Segala Macem Sama Kapten Leo Itu Orang Orang Baik Orang Orang Baik Kita Seperti Brother Saling Menolong Sampai Hari ini Ketika Saya Mungkin Kehilangan Pekerjaan Mungkin Saya Kelarinya Ke Kapten Kopsi Atau Kapten Oge Atau Kapten Leo Kalangi Atau Kapten Edisis Kemudian Ketika Disempati Saya Kumpul Orang Orang Baik Juga Kapten Tristu Kapten Rahyanto Kumpul Loh Ngapek Terus Di Kormosa Saya Ketemunya Orang Orang Baik Kapten Rahyanto Lagi Kapten Kopsi Kapten Edisis Sama Teman Dari Merpati Orang Orang Baik Ketika Di Cina Airline Saya Kumpul Sama Pilot Menurut Saya Pilot Legenda Kapten Jalmo Santoso Itu Teman 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 Guru Guru Saya 744 Dia Pakarnya Orang Orang Baik Seperti Ardi Almasir Kapten Pribadi Ali Sudarso Ya Baik Ya Baik Roy Roy Megantoro Roy Megantoro Kemudian Almarhum RMZN Kumpul Dengan Orang Orang Baik Sehingga Kita Banyak Belajar Dari Mereka Bahkan Saya Belajar Dari Teman Teman Yang Orang Orang Amerika Orang Orang Dari Eropa Dan Teman Teman Dari Taiwan Sendiri Orang Orang Baik Jadi Saya Berkawan Saya Sewa Apartemen Pun Dari Kawan Saya Dulu Bareng Bareng Tahun 98 Dia Kerja Bareng Dengan Saya Di Formosa Airline Sama Sama Kita Gak Tahu Bahwa Kita Suatu Saat Akan Ketemu Dia Bahkan Dia Sekarang Jadi Instruktur 747 Saya Sewa Rumahnya Dia Karena Memang Orang Orang Baik Berkawan Dengan Orang Baik Itu Saja Jadi Kalau Saya Pesan Mungkin Bukan Hanya Pilot Kalau Kita Kumpulannya Orang Orang Baik Itu Auranya Kita Juga Akan Menjadi Baik Bukan Berarti Saya Sekarang Baik Tapi Maksudnya At Inggris Saya Banyak Di Ajari Untuk Mencontoh Kebaikan Kebaikan Mereka Itu Termasuk Pesan Berkumpul Dengan Penjual Minyak Wangi Seperti Itu Baru Tahu Saya Baik Baik Akhirnya Harus Kita Akhiri Terima Kasih Sudah Di Undang Ke Ketian Ini Bukan Undang Sebenarnya Saya Itu Kangen Kita Terbang 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 Oke, baik, terima kasih. Thank you very much. Cheers, Jenny. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.